Bagi anda pecinta mie, wajib mencoba yang satu ini. Ada mie ayam dicari-cari di Banjarnegara, Jawa Tengah. Mie ayam dengan topping ceker ayam dan baso ini tidak hanya gurih dan pedas, tapi juga memiliki kuah kental. Nah biasanya martabak berisikan potongan daging sapi, telur hingga daun bawang. Namun di situar Jawa Timur ada martabak berisikan balung atau tulang. Marlung atau martabak balung yang enak dan murah menjadi kudapan favorit warga di sore hari. Mie ayam rica-rica, inilah mie ayam yang dijajakan di sebuah kedai di Wanadadi, Banjarnegara, Jawa Tengah. Meski mirip dengan mie ayam pada umumnya, yang membedakan adalah bumbu rempah rica-rica sehingga memiliki cita rasa berbeda. Tidak hanya itu, mie ayam rica-rica ini juga memiliki kuah kental sehingga bumbu rica-rica yang pedas terasa di lidah, apalagi dipadukan dengan ceker ayam serta bakso. Namun Anda tidak usah khawatir, di kedai ini juga tersedia mie ayam rica-rica versi tidak pedas. Untuk bisa menikmati mie ayam rica-rica ini, Anda cukup merogok kocek 12 ribu rupiah saja untuk satu porsi. Saya suka rasa mie ayam rica-rica, kuahnya, kuahnya legit, bumbunya itu tidak ada yang lain, tidak ada dua yang berbumbunya, kesukaan sesuai dengan lidah saya. Kita memang di kuahnya, kuahnya itu memang kita bikin yang nyemek gitu ya, tapi ada kuahnya gitu mas, agak pedas juga. Sejumlah warga rela mengantri di kawasan pasar tradisional Taman Sidoarjo, Jawa Timur demi sebuah kudapan marlum atau martabak balung. Berbeda dengan martabak biasanya yang berisikan potongan daging sapi, telur dan daun bawang, martabak yang satu ini berisikan balung yang dalam bahasa Jawa artinya tulang. Meski hanya berisikan tulang ayam yang telah diberi bumbu rempah, martabak ini diburu warga, apalagi harganya hanya 2 ribu rupiah per potong. Pasangan Kamsul dan Sampruni, pembuat marlum ini mengaku, telah berjualan marlum sejak 25 tahun silam. Dalam sehari, mampu menghabiskan adonan kulit martabak 10 kilogram, dan untuk tulang ayam hingga lebih dari 15 kilogram. Selain itu, ada martabak lain yang selalu diserbu warga, yaitu marsus, martabak usus, dan marmi, martabak mi. Kedai marlum buka mulai pukul 3 sore hingga pukul 9 malam. Biasanya tak sampai pukul 9 malam martabak balung ini sudah habis diserbu warga. Tim Liputan CNN Indonesia